Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Maret 22-3. Tema Renungan Saat Tadu kita dengan judul Berebut Batas Tanah. Berebut Batas Tanah firman Tuhan Rami dalam Amsal 23 ayat ke-10 sampai dengan ke-11. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga kami akan belajar tentang keadilan yang akan Tuhan tegakkan di suatu hari nanti. Sehingga biarlah hidup kami hidup dalam keadilan dan kami tidak merebut batas-batas hak orang lain. Khususnya batas-batas tanah anak-anak yatim. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Semenjak saya menjadi orang percaya bergerja sekian lama di berbagai tempat, mendengarkan kotbah-kotbah, mendengarkan firman Tuhan, maka sangat jarang sekali dibahas tentang anak-anak yatim. Bagi mereka dengan iman yang berbeda dengan kita, sangat sekali menjelaskan tentang bagaimana membela anak-anak yatim dan para janda. Sementara di dalam perjanjian lama, sangat banyak sekali catatan yang diperintahkan kepada bangsa Israel yang tentunya juga berlaku kepada kita semua. Jangan sampai kita melanggar hak-hak anak yatim. Dan itu dituliskan di dalam amsal yang kita baca tadi. Amsal 23 yang ke-10. Jangan kau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Anak yatim para janda adalah sebagai kelompok. Manusia dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan, sangat mudah untuk dirampas hak-haknya, sangat mudah ditekan kehidupannya, dan sangat mudah untuk diperalat oleh pihak-pihak yang punya kekuatan lebih. Anak yatim para janda dan juga golongan-golongan orang-orang yang tidak punya kekuatan, adalah gambaran pribadi-pribadi yang menjadi perhatian. Dan firman Tuhan berkata, ingatlah, sewaktu engkau bertindak buruk kepada mereka, ingatlah, bahwa penebus mereka itu kuat. Dialah yaitu Tuhan yang membela perkara mereka untuk melawan engkau. Dari bagian ini, mari sahabat seperjalanan kita belajar. Apa yang kita perlu pelajari? Ada hak-hak, ada batas-batas milik orang lain, yang jangan sampai kita melanggarnya. Karena pelanggaran kepada batas hak-hak manusia, yang menjadi hak mereka, mereka mungkin tidak bisa melawan. Mereka tidak berani kemudian bersih tegang. Mereka tidak berani melakukan keributan dengan dirimu, karena memang merasa bahwa kemampuan, kapasitas, kekuatan jauh berbeda. Dalam kehidupan pun demikian. Sewaktu kita sebagai pribadi-pribadi, yang tertekan oleh golongan orang-orang tertentu, karena kita lemah, karena kita tidak berdaya, karena tidak punya kemampuan melawan. Ingatlah, sahabat seperjalanan apapun bentuknya, ayat firman Tuhan berkata bahwa mereka, mereka punya penebus yang kuat. Dialah Tuhan yang membela perkara sahabat seperjalanan, untuk melawan orang-orang yang menindas dan menekan engkau. Maka bagi kita yang tertekan, jangan khawatir, kalau tidak ada pembelaan yang terjadi di dalam dunia ini, karena engkau tidak mampu membayar, karena engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya jabatan, engkau tidak punya koneksi dan relasi yang bisa dihubungi. Tapi ingatlah, engkau terkonek, engkau terrelasi dengan dia, yang pembela, yang maha kuat, yang akan membela dan menebus engkau, dan akan menolong engkau. Pelajaran bagi setiap kita masing-masing, yang diberi kekuatan apapun bentuknya, jangan bermain-main. Kalau kita boleh melihat, cara yang simple dalam keseharian kita, adalah di dalam antrian. Misalkan, kita membuat SIM, surat izin mengemudi, kita mengurus surat-surat lain. Ada yang namanya jalur resmi, ada yang namanya jalur belakang. Jalur resmi mungkin bisa diurus sehari, dua hari, membutuhkan waktu, harus sabar mengantri sampai kepada bagiannya. Namun ada yang namanya itu jalur belakang. Pada saat mengambil jalur belakang, maka ada hak-hak antrian dari orang-orang yang sudah menyediakan waktu yang tertib mengikuti aturan dan kita rampas. Itu pun adalah bentuk daripada mengambil hak-hak anak yatim. Kita mengambil akan hak-hak orang-orang yang tidak punya daya dengan keterbatasan dana, keterbatasan kemampuan, keterbatasan kekuatan. Mereka tidak bisa apa-apa. Sekalipun dalam hatinya ingin protes, dalam hatinya ingin melawan, namun tidak berdaya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi yang harus selalu ingat. Jangan melanggar hak-hak batas orang lain. Jangan juga berebut batas tanah, batas apapun, dengan mereka yang di dalam kelemahan. Sementara perintah Tuhan sangat jelas. Bagi kita yang diberi kelebihan, bukankah firman Tuhan berkata, biarlah kelebihan setiap kita masing-masing untuk mencukupkan mereka yang dalam kekurangan. Itu tidak hanya diucapkan ayat tersebut untuk masalah persembahan di gereja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita masing-masing. Kita yang kuat harus menolong yang lemah. Kita yang sehat harus mengurus yang sakit. Kita yang muda yang harus menjaga orang-orang tua. Kita yang berkelebihan harus membantu mereka yang kekurangan. Kita yang kekenyangan perlu memperhatikan mereka yang kelaparan. Kita yang dalam keadaan aman tidak terancam karena kita banyak pelindung. Perlu menolong mereka-mereka yang sedang terancam. Mereka-mereka yang sedang terhimpit. Mereka-mereka yang berada di sudut-sudut kehidupan. Dan mereka-mereka yang menangis mencucurkan air mata. Sementara tidak ada yang peduli kepada yang bersangkutan. Sementara kita penuh dengan tawa, penuh dengan pesta. Penuh dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bersifat hura-hura kesenangan, kebahagiaan yang bersifat tersir, bersifat kebahagiaan. Kelebihan kita kembali hanya untuk diri sendiri. Kekuatan kita hanya untuk memperkuat diri sendiri. Apa yang terjadi? Karena satu hari kelak nanti, ingatlah sahabat seperjalanan. Kita akan bertemu sebagaimana ayat 11 dikatakan karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Jadi, dengan pelajaran yang kita bahas hari ini, Firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang doktrinal yang berat-berat, tapi bagaimana pelaksanaan kehidupan. Tadakala Firman itu sudah menjadi bagian yang kita pahami, kita dengar di kotbah, kita renungkan dalam saat teduh, yang kita baca langsung dari kebenaran Firman Tuhan Alkitab yang kita percayai dan imani. Marilah kita belajar untuk melaksanakan. Karena Firman Tuhan berkata, kalau orang hanya mendengar Firman, bercermin, lalu lupa, dan segera lupa apa yang dibacanya, apa yang kemudian dilihatnya. Dan kemudian dia meninggalkan. Maka itulah, itu bukan iman. Karena iman bukan hanya berbicara tentang percaya, tapi iman berbicara tentang bagaimana itu diwujudkan dalam keseharian kita. Bila kita menjadi pribadi, jangan melanggar hak-hak orang lain dalam rumah tangga. Jangan menekan yang lebih lemah. Jangan kemudian membuat mereka menangis tidak bisa dihadapan engkau. Tapi ingatlah, air mata-air mata orang-orang lemah yang menangis dihadapan Tuhan lebih menakutkan daripada mereka menangis dihadapanmu. Karena mereka punya pembela yang kuat. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita berbenah menjaga hidup kita agar jangan sampai kita merebut batas tanah anak-anak yatim, merebut mereka-mereka yang dalam keadaan lemah, yang tidak berdaya, dengan keserakahan nafsu dan dosamu engkau menakan mereka. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, hambamu bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari agar kami lakukan dalam kehidupan kami. Hama'u berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jaman sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada engkau, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.